Pemirsa dibangun sejak November 2019, flyover tapal kuda di kawasan Tanjung Barat dan Lenteng Agung, Jakarta Selatan mulai memasuki masa uji coba. Uji coba dilakukan selama 3 hari ke depan. Berikut laporan reporter Yosefi Nadamaris serta juru kamera Jakasetia dan Freddy Siburian. Hari pertama uji coba flyover tapal kuda Lenteng Agung dan Tanjung Barat. Sejumlah kendaraan bermotor sudah melintas melakukan U-turn ataupun putar balik di kedua flyover ini. Tadi tinjauan langsung dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Kepala Dinas Perhubungan dan juga Kepala Dinas Binamarga Profesi DKI Jakarta. Salah satu poin yang dievaluasi dalam tinjauan di hari pertama uji coba hari ini adalah marka dan juga penanda jalan. Dihawatirkan ada pengendara yang nekat melintas ataupun menerobos langsung ke sisi kanan jalan mengarah ke flyover. Lentaran ada sejumlah gang dan juga persimpangan di sekitar flyover ini. Sehingga dari pihak Dinas Binamarga Profesi DKI Jakarta akan menambah marka jalan seperti speed ramp untuk menghambat laju kendaraan dan juga lampu flip-flop sebagai penanda hati-hati. Selain itu ditegaskan kembali tujuan dari pembangunan kedua flyover ini yakni untuk menyedakan pelintasan sebidang. Sehingga kendaraan tidak perlu lagi mengantri untuk menunggu KRL ataupun kereta realitas melintas. Kemudian tidak mengganggu trafik dari KRL itu sendiri dan juga tidak menjadi lokasi rawan kesilakan. Karena pantauan kami di sini KRL yang melintas frekuensinya cukup sering sekitar 3 hingga 5 menit sekali. Uji coba di hari pertama ini dilakukan sejak pukul 8 pagi hingga pukul 9 malam. Sementara di hari kedua dan ketiga lebih awal mulai pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam. Bahkan rencananya dari pihak Binamarga Profesi DKI Jakarta ini akan menambah saran dan juga fasilitas seperti untuk laju khusus pesepeda di perlintasan ataupun di sepanjang flyover dan juga pembangunan jembatan penyeberangan orang di dekat lokasi flyover ini untuk memfasilitasi penjalan kaki yang melintas. Dari Jakarta, Yosef Bineda Maris, Jakastia, Fredy Siburian, Ainews, melaporkan.